selamat menikmati nah setiap orang itu istimewa setiap orang memiliki kelebihan setiap orang juga memiliki kekurangan termasuk ibu dan teman-teman nah kita harus menghargai kelebihan orang lain dan kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain kelebihan dan kekurangan adalah karunia Tuhan mensyukuri perbedaan lihatlah Udin dan teman-temannya ayo coba lihat Udin yang mana ya betul Udin yang menggunakan pakaian adat Sunda ya Udin dan teman-temannya berbeda mereka berbeda dari secara fisik berbeda sifat berbeda juga budaya ada banyak perbedaan lainnya tetapi mereka tetap berteman setiap orang itu istimewa perbedaan itu adalah rahmat Tuhan kita harus mensyukurinya sama halnya dengan cerita Udin nanti kalian dengan teman-teman di kelasnya juga ada perbedaan misalkan ada yang teman sekelasnya berasal dari Jawa ada yang berasal dari Bandung ada yang asalnya dari Sumedang ada yang tinggi ada yang belum tinggi ada yang rambutnya ikal ada yang lurus dan semua itu adalah perbedaan kita harus menghargainya dan nanti kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita harus menghargainya ya keberagaman dalam keluarga amatilah foto keluarga Udin berikut ini ayo coba perhatikan apa persamaan mereka dan apa perbedaan mereka rambut Udin lurus rambut kakak juga lurus Udin memakai kacamata kakak tidak memakai kacamata Udin suka bermain bola kakak suka bermain boneka setiap orang itu berbeda meskipun berasal dari satu keluarga tugas ke satu amatilah foto keluargamu dan ceritakan perbedaan di dalam keluargamu dalam bentuk tulisan ya seperti biasa tugasnya difotokan dan dikirimkan di classroom amati bacaan di bawah ini nah silakan teman-teman sekarang pauskan dulu video ibu dan silakan teman-teman baca ya good job kalian sudah membacanya dengan baik oke ibu tegaskan kembali ya ternyata setiap orang itu memang benar-benar berbeda ya dari teks tersebut juga kan dikatakan bahwa kesukaan orang juga berbeda-beda ada yang suka menitik balon ada yang suka berlari ada yang suka main ayunan ada yang suka main perosotan dan masih banyak lagi kita harus saling menghargai dan saling memaklumi paham ya anak-anak tugas kedua ayo sekarang kita bermain mengenal huruf sambil mewarnai ya temukan huruf B F H N T P dan Z kemudian warnai dengan warna kesukaanmu ya boleh warna-warni juga nah tugas ini ada di halaman 123 oke teman-teman cukup sekian tugas dari ibu selamat mengerjakan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye 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 bye-bye